Hai guys, akhirnya kita udah sampai lagi di tujuan kedua kita setelah kemarin di Surabaya. Jadi hari ini kita baru sampai di Banyuwangi, kita udah ada di Kunal. Kita sudah sampai di Kunang-kunang Ten Resort, ini kita kali ini menginap di kabar tipe Pendant Six, kita akan lihat seperti apa ya. Tapi kita bawa dulu kalian ke view-nya di luar, kali ini kita dapet view-nya bagus banget guys, langsung kayak view sawah dan sungai-nya. Wah, cakep banget. Langsung aja kita masuk ke dalam ruang-nya ya. Dan inilah kamar kita. Hai Lisa. Hai guys. Kunang-kunang. Kita balik lagi ke Kunang-kunang. Setelah terakhir kali kita datang ke bulan Juni tahun ini, 2022. Kita jadi tahun ini udah dua kali guys. Setahun ini dua kali ke Kunang-kunang Ten Resort. Dan kali ini kita dapet kamarnya tuh lebih bagus ya, Lucia. Jadi view-nya maksudnya? Iya, view-nya. View-nya lebih bagus karena yang terakhir kali itu kita di, gue lupa deh, Pender 9 kalau nggak salah. Depannya tuh udah ada tenda lagi, jadi kita dapet view, karang view. Nah kali ini kita dapet view-nya langsung ke arah sungai dan sawahnya. Jadi bener-bener depan kita plong banget langsung ke arah view pemandangan ya. Nah kalau terakhir kali tuh kita nggak dapet view apa-apa karena ada tenda lain yang menutupi kita gitu. Tadi kita sampai jam setengah lima, nggak nggak salah. Jadi view-nya masih bagus, masih terang. Dan kebetulan pas di sini tuh udah nggak hujan. Walaupun tadi dalam perjalanan tuh hujannya bener-bener parah banget guys. Tadi tuh kabutnya gila banget. Gila banget. Kabutnya parah banget. Kita datang tadi hari ini dari Surabaya, menuju ke sini. Itu sepanjang perjalanan di atas gunung tuh tadi kayak hujan, berkabut, bener-bener serem banget. Dan untungnya pas nyampe di sini tuh 15 menit sebelum nyampe tuh dapet view-nya kayak gini, nggak hujan. Wah dan sekarang clear. Clear banget ya. Sebentar lagi kita makan-makan ke restorannya di bawah. Tapi ini kita akan ajak kalian turun dulu ke kamarnya ya. Ini kamar kita tipe Pender, ini kamar yang tipe kecil. Untuk kasurnya ini tipenya Queen, kayak gini. Terus ini dapet welcome drink. Ada hot tea dua sama ada kayak mocktailnya, segar banget. Sekarang kita mau menuju ke toiletnya di belakang sini. Toiletnya tuh bagus banget guys, bener-bener proper banget walaupun di dalam tenda ya. Ini ada klosetnya, itu ada shower-nya di sana. Jadi bagus banget tuh, bagus banget rapih. Dan ada penutup. Penutup dan penutup. Terus di sebelah sini, over there, over here Lisa. Di sini ada perlengkapan makan. Maksudnya perlengkapan tea sama coffee-nya. Tainya tuh semua dalam bentuk daun kayak gini guys. Jadi kayak, mereka konsep emang eco-friendly semua tuh. Kayak gitu. Minumannya juga minuman daur, apa ya? Minuman refill dalam botol. Ini ada pemanas airnya. Jadi ini percaya seperti yang tergantung kita datang kemarin di bulan Juni ya. Seperti itu. Oke, ini sekarang kita ke arah luarnya. Jadi setiap tenda itu semuanya ada halamannya di luar seperti ini guys. Terus ini juga ada kursi lipat, kalau kalian mau duduk-duduk nyantai di luar seperti ini. Nah, ini view orang lain seperti ini ya. Seperti itu. Kita lihat dulu view ke luarnya seperti ini. Wow guys, bagus banget. Wow. Teras sungai langsung ya. Nanti kita bakal makan. Seinget gue makan tuh kalau nggak salah di restoran di bawah sana tuh. Gue lupa di daerah mana. Di bawah sana kita bakal makan nanti jam 5. Sekarang pas jam 5 nih. Eng. So, mari kita makan. Gue baru tahu ternyata kolam kita tuh ada di sini guys. Pas di sebelah pender 5 dan pender 4 kayaknya. Jadi pulaunya tuh memang kecil gini. Tapi lucu banget. Viewnya langsung karena pemandangan di depan sana. Sekarang kita mau menuju langsung ke restoran. Ini kebetulan udah jam 5 lewat 5 ya. Jadi udah mau mulai gelap. Kita langsung menuju ke restoran. Kita serang menuju ke restorannya. Namanya Alas Restoran ada di bawah sini. Kita menuruni tangga kayak gini. Nah, terakhir kali gue nginep tuh di kamar yang itu guys di sana. Tuh. Kalau kalian pernah nonton vlog kita di bulan Juni. Kita nginep di atas sana. Kalau ini kita mau turun ke bawah. Wow. Cakep banget. Wow. Luisa. Slowly, slowly, slowly. Slowly. Licin, licin. Kita mau diner dulu di restorannya. Ini namanya Alas Restoran. Pas malam tuh cakep banget guys. Ada di pinggir sungai. Jadi kayak kedenderen banget suara sungainya. Cakep banget. Ya, dari sudut sana ke sana. Lumayan panjang ya. Wow. Menu pertama ini katsu kari don. Yummy, yummy. Menu kedua. Ini kita pesan omurice. With katsu. Ada katsu-nya sama ada omurice-nya. Ada omelette-nya ya. Suasana malam. Habis selesai makan, kayaknya di bawah sana. Kita sekarang mau balik ke kamar. Hai Luisa. Hai. Sudah mandi Luisa? Ya. Sudah? Sudah? Ini kita dapat complimentary. Apa tadi ya? Kayak afternoon tea ceritanya ya. Bisa dari jam 5 sampai jam 8 malam. Tapi kita tadi minta dikirimin ini jam 8 malam. Ini kayaknya ada makanan di sini deh. Kita lihat ya. Ternyata ini ada jagung guys. Kayaknya ini jagung rebus yang satu ini. Dua penak ya? Iya. Sama dua lagi ini. Jagung bakar. Widih. Terus ini minumannya kayaknya tadi. Kamu pesan apa terus ya? Hot chocolate dua. Teh tarik satu. Ini teh tarik deh kayaknya. Teh tarik, ada hot chocolate. Gila lumayan banget sih. Gila ini hujan-hujan enak banget sih. Emang menyenangkan Luisa? Yeay. Makan. Jeluar tuh dari tadi. Dari malam ya. Hujan. Dan udaranya diingin banget di sini. Dari malam ya. Selamat pagi. Hari ketiga kita road trip. Hari tanggal 26 Desember ya. Sehari setelah Christmas. Kita sekarang lagi menuju ke restoran mau breakfast dulu. Rencananya hari ini kita bakalan nyebrang dari Banyuwangi menuju Bali. Dengan kapal ferry. Tapi mungkin nanti jamnya jam berapa kita belum tau ya. Mungkin jam sembilanan kali ya. Sekarang kita breakfast dulu. Jadi ikuti terus vlog kita kali nih. Soal lagi pagi-pagi tuh enak banget duduk di sini. Kayak sejuk-sejuk dingin sebelum makan di sini pagi tuh enak banget nih. Dini kayak gitu. Big breakfast with porch egg. Ini ada bacon. Ini ada beans. Sama ini ada americano. Omurnya seperti yang kemarin. Seperti yang kemarin. Ini ada di breakfast. Ada breakfast ya. Ini bisa di breakfast. Bisa di lunch dinner juga ya. Ini enak banget 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 banget. Enak. Sekarang kita mau balik ke kamar beres-beres. Soalnya kita bentar lagi bakalan jalan ke Gilimanuk. Nyeberang ya Bali. Hai guys. Kembali lagi ke kamar. Sekarang udah jam 10 kurang 5 menit. Jadi habis ini kita bakalan beli tiket kapal ferry. Dari Ketapang ke Gilimanuk. Soalnya hari ini kita bakalan nyeberang ke Bali. Dan tadi gue sempat liat sih di aplikasi Ferizy-nya itu. Jadi harga tiketnya sekarang udah naik. Kalau gak salah terakhir 187 ribu lho saya. Iya. Hampir 200 sih. Kalau gak salah 187 ribu deh. Tepatnya berapa? Cuman tadi pas gue cek lagi. Harganya sekarang udah 199.890. Oh berarti naik lagi. Jadi sekitar 200 ribu lah ya. Dan kita udah pernah review sih tentang kapal Ferizy ini. Kalau kalian tertarik mungkin kalian bisa nonton-nonton road trip kita sebelum-sebelumnya ya. Atau ntar gue kasih linknya di bawah ini ya. Terus so far hari ini enak banget. Kemarin hujan tapi masih pas karena gak begitu gede lah hujannya gitu. Udaranya juga adem ya. Mudah-mudahan nanti di ferry ombaknya gak tinggi. Semuanya lancar. Karena prediksi-prediksi itu pada bilang gelombang air itu lagi tinggi banget. Dan kemarin itu ada di berita ya. Pelabuhan Merak ada kapal nyemplung ke air guys. Gara-gara gelombangnya itu tinggi banget. Baru kemarin 2 hari lalu sebelum kita pergi ke sini nih. Tapi itu Merak ya tuh ya. Jadi Jawa ke Sumatera. Kalau ini kan kita Jawa ke Bali nanti. Jadi udah itu aja review kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel kita. Dan ikuti terus perjalanan kita selama road trip dari Jakarta ke Bali berikutnya. Oke? Bye-bye. Bye. Bye. There's a swimming pool. selamat menikmati selamat menikmati